Halo semuanya, kembali lagi bersama gue C.R.Y dan terima kasih telah mau mampir ya Jadi yang ingin gue bahas kali ini adalah tentang beberapa hari yang lalu ada release trailer dari anime Blue Lock Atau ya anime kunci biru gitu kan, bukan film biru sih ya Dan ya lo tau sendiri kan, ini adalah salah satu dari manga yang cukup populer Dengan genre sport, lebih tepatnya lagi permainannya itu football atau soccer, bal-balan Atau kalau lo nyebutnya apa, bebas gitu ya Tapi yang ingin gue bahas disini itu adalah bukan tentang kapan rilisnya, kalau rilisnya udah jelas tahun depan Dan gue memprediksinya itu nanti gue bahas di video selanjutnya aja untuk prediksinya Lalu yang ingin gue bahas di video kali ini itu simple aja gitu kan, tentang trailernya aja Ini gak bisa gue puterin trailernya karena copy rig ya, copy rack ya, copy kanan gitu Jadi gak bisa gue puterin Kalau lo mau untuk nonton, itu lo bisa link di deskripsi atau langsung aja lo cari Blue Lock official trailer atau trailer aja Pasti nanti nemunya banyak gitu Nah, yang ingin gue bahas di video kali ini tuh simple banget Kenapa trailernya ini bagus banget gitu ya Ya, kita sudah bulan kemarin tuh melihat ya Ada Kinnasuno Yaiba, ada Chainsomen Itu trailernya, kayak gini deh trailernya ya Mungkin kalau Chainsomen gue nonton, Chainsomen, Tax of Destiny Itu, mereka trailernya itu bagus banget gitu kan Sampai gak ada celah gitu Sama seperti ini, Blue Lock Gak ada celah Cuman gue harus memastikan dulu gitu kan Jangan sampai kena tipu trailer lagi Karena selama ini, jarang sih gue kena tipu trailer Kecuali anime Yang dia demen sama adik Ah, lupa lah gue Gue langsung coba ke MyAnimeList Ingin mencari informasi sedikit Yang misalnya gue dapetin informasi adalah Produsernya BNA Beat Grove Production Kalau Bandai Namco gue tau Anime-nya banyak Kalau Beat Grove ini malah berdengar Studio-nya H-Beat Bagi yang gak tau H-Beat itu anime-nya Kalau gak salah itu ada Tensura Ya, berarti dia musim ini tuh hanya Tensura Lalu ada juga Mahokakoko no Retosei Season 2 dan juga Movie Jadi kalau bagi gue Dari ngeliat 2 anime itu aja Itu sudah oke lah Cocok lah Jobs lah Good lah Kenapa gue bilang good job, bagus dan lain-lain Konsistensinya bos Konsistensinya itu Gue bener-bener suka banget Cuman kalau ngebandingin dari 2 anime itu aja Gue tau Ini jelas beda animator Karena gue yakin Tensura dan juga Mahokakoko Itu menurut gue akan beda produser dan animatornya juga Dan emang ya mereka beda Jadinya Mahokakoko yang di handle oleh 8-bit aja gue nyebutnya ya Ini bukan game 8-bit ya Ntar nyebutnya Mobile Legends lagi Kita gue nyebut aja 8-bit ini Kita mengetahui Kalau Mahokakoko sesuatu pertama itu di handle oleh Madhouse Movie dan juga season 2-nya Di handle oleh 8-bit Dan menurut gue season 1 Mahokak dan movie dan juga season 2 Itu gak jauh beda Karena emang staff-staff mereka masih sama Jadi staff mereka gak mirip-mirip seperti Tensura gitu Kalau misalnya gue ngebahas tentang Ini trailer lagi gitu Dengan penggambaran pewarnaan yang menurut gue malah mirip Staffnya David Production Bagi yang gak tau David Production Mereka adalah studio yang gendel anime bento, fireforce, dan juga Jojo gitu kan Nah gue malah kok Gue malah mikirin disitu loh Kok kayak gini kayak staff-staff David Production gitu kan Ya juga gue gak tau juga Intinya staff belum tentu studionya sama gitu kan Jadinya kan harus gak boleh mengatakan Wah dia pasti studio ini nih gak bagus nih Jangan mikir gitu Kita gak tau aja orang dibaliknya gitu kan Emang kan studio-studio itu kan sering banget gitu Tukar-menukar atau saling pinjem-pinjem animator-animator terhebaik-baik mereka Untuk kualitas visual yang memang diinginkan oleh produser maupun juga sutradara Tetapi apa yang gue liat dari trailernya Blue Luck ini Menurut gue bagus banget sih Makanya gue agak ragu gitu Agak ragu Pertama yang gue ragukan tuh satu Konsistensinya nanti Cuma gue gak mau ingin berbicara banyak dengan konsistensi gitu ya Yang gue ingin berbicara banyak itu nanti itu adalah Bagaimana mereka tuh menggelikan atmosfer dari animinya Yang dimana di manga itu atmosfernya itu terjaga banget Benar-benar kuat gitu Rasanya itu mantap sekali Dan juga untuk anime yang nanti hanya bermodalkan kualitas visual Ingatlah yang paling penting itu adalah Itu adalah siap-siap sama yang namanya itu Para-para fandom atau komunitas-komunitas toxic yang mungkin ada Karena gue yakin Blue Luck, Chansow Man, Spy X Family Dan anime yang nama baru Belum bukan sequel yang belum rilis animenya Itu pasti nanti mereka punya fandom-fandom Yang langsung mendewakan gitu ya Semoga Tax of Destiny yang rilis musim depan gak gini-gini amat fandomnya Oke, jadi itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini ya Gue berharap Blue Luck ini bisa rilis Mungkin winter ya Tapi gue feelingnya sih kayaknya summer sih Winter kecepetan ya Untuk anime yang baru keluar trailer doang gitu Oke, jadi itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini Thanks for watching Gue si R.Y. Adam Sampai ketemu di video kali ini ya